Pedang Pelangi Jelit 11. Perkataan ini segera dipercayai oleh Hei Ae Im Hong, sebab dia memang menyaksikan Huan Cu Im kembali ke benteng. Karenanya dia manggut-manggut seraya berkata apakah Hyantit kenal dengan asal-usul perempuan itu? Pada dasarnya Huan Cu Im memang seorang yang cerdik, teringat bagaimana empek Hei Ae-nya melintas lewat di dalam hutan tadi. Ia lantas menduga bisa tadi jejaknya sudah dikuntil semenjak tadi. Karenanya dia menggeleng seraya menjawab. Dia mengaku si siang, tapi keponakan tidak mengenal sama sekali dengannya. Sungguhkah Hyantit tidak mengenalnya ujar Hei Ae Im Hong tersenyum, semisalnya setiap gerak-geriknya, tingkah lakunya atau suaranya sewaktu berbicara, apakah tiada yang kau kenal? Huan Cu Im jadi tertegun, serunya kemudian, keponakan benar-benar tak dapat melihatnya. Tidakkah orang itu mirip dengan orang yang menyaru sebagai Cik Giyok? Dia, dia adalah orang yang menyaru sebagai Cik Giyok. Huan Cu Im terperanjat sayang sekali keponakan tidak terlalu memperhatikan hal tersebut. Hei Ae Im Hong mengangkat kepalanya, lalu bertanya lagi. Ia telah memancin Hyantit meninggalkan benteng, apa sih yang ia bicarakan denganmu? Sudah jelas nada suara ini mengandung nada menyelidip. Padahal apa yang mereka bicarakan tadi, ada sebagian kecil yang sudah terdengar olehnya. Merah padam selembar wajah Huan Cu Im, sahutnya agak tergagap. Dia, dia mengajak Siautit pergi ke Kim Leng. Hei Ae Im Hong puas sekali setelah mendengar jawaban tersebut. Ternyata Huan Cu Im tidak membohonginya, maka katanya kemudian sambil tertawa. Semasa Loko Ankah masih hidup, ia pun pernah menyinggung tentang persoalan ini dan minta kau untuk pergi ke Kim Leng. Padahal jika kau ingin ke Kim Leng untuk bermain, aku pun tidak keberatan. Ehem, sekarang malam sudah kelam, lebih baik Hyantit kembali ke kamar untuk beristirahat dulu. Betapa leganya perasaan Huan Cu Im karena empek Hei Ae-nya tidak banyak bertanya. Dia pun mengiakan, mengundurkan diri dari kamar baka dan kembali ke gedung timur. Sementara itu Hei Ae Im Hong mengelus jenggotnya sambil termenung seorang diri. Buda itu dari marga siang, mungkinkah dia adalah putri siang hon hui? Agaknya ia sudah jatuh hati kepada keponakan Huan. Yee Ae, dugaan ini memang cukup beralasan, andai kata seorang gadis tidak jatuh hati kepada seseorang, masa dah akan mengajaknya untuk pergi ke Kim Leng? Ia masih teringat akan ucapan siang 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 kepada Huan Cu Im waktu itu. H.M.M., rupanya kau benar-benar ingin menjadi menantunya benteng keluarga Hei Ae, karena itu kau merasa berat untuk pergi dari situ. Tanpa terasa Hei Ae Im Hong bertepuk tangan dengan bangga lalu berseru setelah tertawa tergelak. Ya, betul aku mesti berbuat begini. O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O Sedang yang lain untuk anaknya dengan pesan agar ia tetap tinggal dalam benteng keluarga He-e dan mesti menuruti semua perkataan dari empeknya itu Membaca surat itu, He-e Im Hang merasa sangat puas kepada Chiu Kei Seng ia manggut-manggut seraya berkata Bagus, bagus sekali, Chin Chong Kean, kera kerjamu sangat memuaskan hatiku Buru-buru Chiu Kei Seng membungkukan badannya sambil memberi hormat A-a-a sudah sepantasnya bila hamba berbuat begini He-e Im Hang mengangkat kepalanya kemudian sambil memandang keluar pintu, lalu serunya, Kim Ko An Si Siap Kim Ko An Si menjawab sambil buru-buru masuk ke dalam, lalu dengan tangan diluruskan ke bawah ia bertanya Po Chiu, ada perintah apa? Pergilah ke kuil Chiu Im An dan undang Popo agar menjumpai aku di kamar bakal Kim Ko An Si mengiakan dan buru-buru berlalu Tak selang berapa saat kemudian, ia sudah mengajak Hopopo menuju ke kamar bakal Serunya setelah masuk ke pintu ruangan lapor Po Chiu, Hopopo telah datang Suruh dia masuk Hopopo melangkah masuk ke kamar bakal, kemudian memberi hormat Hopopo memberi hormat untuk Po Chiu Hopopo tak usah banyak adat, silahkah duduk kata He-e Im Hang sambil mengulapkan tangannya dengan senyum di kulum Kamar bakal Po Chiu, mana ada tempat buat aku si Nenek Ho? Tanda tanya kembali He-e Im Hang tersenyum Kau adalah makinang dari Yang Ji, selama beberapa tahun kau lah yang selalu merawat dan memperhatikan anak yang sudah banyak waktu Kuanggapka sebagai orang sendiri kapan sih ku tunjuk sikap memandangmu sebagai orang bawahan atau orang luar? Terima kasih banyak atas kesudian Po Chiu memandang tinggi aku si Nenek Ho Duduklah dulu, aku ada urusan yang akan ku rundingkan denganmu Kalau begitu aku si Nenek Ho akan permisi untuk duduk Setelah mengambil tempat duduk di bagian bawah, ia pun bertanya Po Chiu ada urusan apa? Hopopo ucap He-e Im Hang sambil tersenyum Tahu kah kau, tahun ini anak yang sudah berumur berapa? Tahun ini Nona berusia 19 tahun? Ehem, He-e Im Hang tersenyum sambil manggut-manggut Betul, sudah masanya untuk kawin Hopopo segera mengangkat kepalanya dan tertegun Serunya kemudian, maksud Po Chiu, apakah kau hendak? Yee, aku memang bermaksud demikian He-e Im Hang membenarkan, itulah sebabnya ku ajak kau merundingkan persoalan ini Po Chiu Ia hanya menyebut kata Po Chiu, sedang kata-kata selanjutnya tidak diutarakan Jelas ia sedang menunggu keterangan dari Po Chiu-nya Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Yee-ah-ah, aku si Nenek Ho pernah dengar dia adalah Huan Jaya Sudah lama dia bersaudara dengan Po Chiu Tatkala aku si Nenek masih mengikuti nyonya dulu Pernah ku jumpai Huan Jaya Konon semenjak 10 tahun berselang ia pergi meninggalkan rumah Dan hingga kini belum juga ada kabar beritanya Benar He-e Im Hang mengangguk Huan Jete mempunyai seorang putra yang bernama Huan Chu Im Tahun ini berusia 16 tahun Berapa hari berselang ia mendapat perintah dari ibunya untuk datang ke benteng kita Menyinggung soal Huan Chu Im Ho Popo merasakan hatinya berdebar keras Ia tak berani menengok Po Chiu-nya barang sekejap pun Terdengar He-e Im Hang berkata lebih jauh Orang ini berwatak berbaik, berilmu silat bagus Dia merupakan pilihan yang cocok sekali Aku si Nenek hanya seorang bawahan urusan macam begini Sudah sepantasnya diputuskan oleh Po Chiu sendiri Cuma setelah mengucapkan cuma tiba-tiba ia berhenti berbicara dan tidak dilanjutkan lagi Ho Popo mempunyai usul apa silahkan saja diutarakan Ibu anak yang sudah meninggal lama sedang kau adalah makinangnya Sejak kecil anak yang memang kau yang rawat Karena itulah aku mengundang kedatanganmu untuk mendengar apa pendapatmu tentang usulku ini Ucapan Po Chiu kelewat serius, aku si Nenek hanya merasa bahwa usia Nona sudah cukup dewasa Karena itu tentang soal Perkawinan yang merupakan masalah besar Sudah sepantasnya bila kita dengarkan dulu pendapatnya pribadi Eh, betul juga He-e Im Hang mengangguk aku pun berpendapat demikian Cuma sekarang waktunya masih terlampau awal Aku pikir lebih baik temukan dulu mereka berdua Coba kita lihat bagaimanakah pendapat anak yang Eh, aku rasa kata-kataku ini kurang leluasa untuk disampaikan sendiri kepada anak yang Karena itu lebih baikkah saja yang mencari tahu pendapatnya Tentu saja kau pun tak perlu berterus terang kepadanya Bila membiarkan anak yang merasa sendiri hal ini lebih tepat lagi Dengan demikian aku pun bisa mengutus orang untuk membicarakan hal tersebut dengan Nyonya Wan Bagaimana dengan Nyonya Sin tanya Ho Popo agak ragu Anak yang mempunyai kesan yang terlalu mendalam atas ibu tirinya, Nyonya Sin Justru karena perselisihan paham itu membuat ibu tirinya harus menyingkir kelocusan Biarpun hari ini dia akan datang kemari Namun aku pikir lebih baik anak yang saja yang mengambil keputusan atas persoalan ini Oh yaa, ia berhenti sebentar Kemudian meneruskan lagi Sore nanti, Sao Cheng Bu dari keluarga Tong Dis Zucuan suami istri dan Ban Sao Cheng Cukakak beradik dari Bukit Hang San akan berkujung ke benteng kita ini Di antara mereka turut hadir dua orang wanita Itulah sebabnya Cium Nye, Nyonya Sin, harus datang kemari Coba kau sampaikan kepada anak yang Suruh dia pun turut hadir agar bertemu dengan Nyonya Sin Tidak apa-apa sahut Hei Im Hong Kedua keluarga tersebut mempunyai hubungan yang cukup baik dengan kita Apalagi dengan kehadiran tamu dari luar Mereka ibu dan anak pun tak bakal terjadi perselisihan apa-apa Selain itu aku pun hendak menggunakan kesempatan ini untuk mengundang Huan Cu Im turut menghadirinya Dengan begitu kita bisa mempertemukan anak yang serta Cu Im tanpa menimbulkan jejak Saatlah pertemuan nanti, tidak ada salahnya bilakah selidiki kesannya Bagaimanakah kesannya terhadap Cu Im, lalu laporkan kepadaku Cuma jangan kau terangkan hal ini kepada anak yang Diam-diam Hopopo merasa geli Padahal Nona sudah pernah bertemu dengan Huan Siang Kong Tentu saja hal ini cuma dipendam di dalam hati dan tidak sampai diutarakan keluar Maka dia pun manggut-manggut, yaa, aku si nenek mengerti Baik, sekarang pulanglah, sore nanti temani anak yang kemari Kalau begitu aku si nenek mohon diri lebih dulu Sore itu, Huan Cu Im berdiri seorang diri di depan rat bunga sambil termangu-mangu Sekembalinya ke dalam kamar semalam, semalaman suntuk ia tak bisa tidur Nyenyak, kini hatinya terasa semakin gundah Suhu menitahkan kepadanya agar berangkat ke Kim Leng mencari Cong Piau Tau dari perusahaan Eng Biantong Alhasil dia gagal pergi dari situ Apa yang mesti dikatakan kepada gurunya nanti? Bila dia hendak ke Kim Leng, bagaimana pula membuka suara kepada Empah Hei? Hal tersebut sebenarnya sudah cukup menyusahkan dirinya Apalagi kini Chin Cong Kuan telah pulang dan membawa surat ibunya yang berpesan Agar ia tetap tinggal dalam benteng keluarga Hei Serta tak boleh mengikuti adat sendiri Terutama sekali ia tak pernah keluar rumah maka dilarang Berkelana dalam dunia persilatan Ia diminta menuruti semua perkataan dari empeknya Dengan demikian, apa pula yang mesti dia lakukan sekarang? Kalau bisa, dia ingin sekali beritmu dengan gurunya Serta merundingkan persoalan ini dengannya Huan Kong Chu Suara teguran yang merdu dan lembut bergema datang dari belakang tubuhnya Cepat-cepat Huan Chu Im berpaling Dilihatnya Cik Giok telah berjalan mendekat dengan langkah lemah gemulai Sepasang matanya berkedip indah Begitu mendekat ia pun menegur sambil tertawa lirihi Apa sih yang sedang kau pikirkan? Tiba-tiba Huan Chu Im merasa bahwa nada suara maupun gerak Gerik Nona ini mirip sekali dengan Cik Giok yang dulu Yakni Cik Giok yang dibantu mencabut keluar jarum Bwe Hoa Chiam dari tubuhnya itu Untuk sesaat ia menjadi tertegur dan mengawasi Nona itu dengan wajah termangu Ditatap seperti ini, merah jengah selembar wajah Cik Giok Ia menundukan kepalanya rendah-rendah lalu berbisik Kong Chu, mengapa sih kau hanya mengawasi budak terus-menerus? Semakin dipandang Huan Chu Im merasa dia semakin mirip dengan Cik Giok yang dulu Akhirnya dengan tergagap ia berseru kau Sebetulnya dia ingin bertanya kepadanya sesungguhnya kau adalah Cik Giok yang dulu atau bukan? Tapi, tentu saja kata-kata semacam itu tak baik diutarakan keluar secara terang-terangan Kenapa dengan budak tanya Cik Giok sedih? Dulu, aku pernah berkenalan dengan seorang teman Dia mempunyai wajah yang mirip sekali dengan Nona Maka kau ingin bertanya kepadaku, apakah aku adalah dia kata Cik Giok sambil tertawa ringan? Nada ucapan serta suara tertawa ringannya ternyata mirip pula dengan Siang Siowun Hampir saja Huan Chu Im curiga kalau telinganya telah salah mendengar Untuk berapa saat ia merasa Cik Giok yang berada di hadapannya sekarang Sangat mencurigakan Cik Giok tidak membiarkan pemuda itu berbicara lagi Ia menunjuk ke depan pintu lalu berbisik S.S.T., ada orang datang Kemudian ia melangkah masuk ke dalam ruangan ketika Huan Chu Im berpaling Ia jumpai Kim Ko An Si sedang melangkah masuk ke dalam pintu halaman Begitu berjumpa dengan Huan Chu Im, buru-buru ia menjura seraya berkata Huan Kong Chu, kau diundang Po Chu Sekarang Po Chu berada di mana? Di ruang tamu bagian depan, barusan telah datang berapa orang tamu agung Po Chu pun segera mengutus hamba untuk datang mengundang Huan Kong Chu Siapa saja yang datang? Sore ini telah datang dua rombongan tamu Rombongan pertama datang dari Provinsi Zucuan Mereka adalah Sao Cheng Chu dari keluarga Tong yakni Tong Huan Bun beserta istrinya yang baru saja dinikahi Sedangkan rombongan kedua adalah Sao Cheng Chu dari keluarga Bandi Bukit Hingsan Ban Sian Cheng dan adik perempuannya si burung hang hijau Ban Hui Jin Untuk menjamu kehadiran dua keluarga besar ini, Sim Hujan pun sudah berangkat dari Bukit Locusan untuk hadir pula di sini Apakah selama ini Sim Hujan hanya berdiam di Bukit Locusan dan jarang kembali ke benteng Kim Ko An Si tertawa? Di atas Bukit Locusan pun terdapat sebuah benteng keluarga He 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 Tempat tersebut malah jauh lebih besar daripada tempat ini Sebetulnya Po Chu sendiri yang mengurusi benteng tersebut Tapi sekarang benteng itu sudah diserahkan ke penguasaannya kepada Sim Hujan ini Yang menyebabkan Nonya Sin jarang sekali pulang sini Huan Chu Im segera mengikuti Kim Ko An Si menuju ke ruang tamu bagian depan Tiba di depan pintu, Kim Ko An Si berhenti seraya berkata Silahkan masuk Huan Kong Chu Huan Chu Im melangkah masuk ke dalam ruangan Ia jumpai dalam ruangan sudah hadir dua ok arm pria dan dua orang wanita Mereka sedang berbincang-bincang dengan cuan rumah Kempat orang itu masih muda-muda, usianya di antara 20 tahunan Yang lelaki tampan dan gagah, sedang yang perempuan cantik dan lembut Agaknya mereka adalah kedua orang sau cengcu dari keluarga Tong Dis Zucuan Serta keluarga ban dari Hang San Di samping Hei Im Hang duduk seorang Nonya berbaju hijau Yang mengenakan untayan mutiara pada sanggulnya Perempuan itu berdandan menyolok sekali Mungkin dialah istri muda dari empeknya, Nonya Sin Ketika Hei Im Hang melihat Huan Chu Im berjalan masuk ke dalam ruangan Sambil tersenyum ia lantas berseru Keponakan Huan cepat kemari matiku perkenalkan dengan dua orang sahabat muda kita Sementara Hei Im Hang berbicara, keempat tamu itu sudah bangkit berdiri Hei Im Hang lantas menunjuk ke arah seorang pemuda berbaju biru Serta seorang Nonya muda bergaun merah yang duduk di sampingnya sambil berkata Mereka berdua adalah Sao Cheng Chu dari keluarga Tong Dis Zucuan, Tong Bun Huan, Tong Lote beserta Tong Sao Hujin, Nyonya muda Tong Lalu sambil menunjuk seorang pemuda berjubah periente dan seorang Nona bergaun hijau Di sisinya ia perkenalkan lebih jauh Sedangkah kedua orang ini adalah Sao Cheng Chu dari keluarga Ban di Bukit Hang San, Ban Sian Ching, Ban Lote serta adik perempuannya Orang menyebutnya si burung hang hijau Ban Hui Jin, Nona Ban Lalu sambil tersenyum ia berkata lagi Dan dia adalah putra seorang saudara angkatku, Huan Chu Im Keponakan Huan Ayahnya disebut orang sebagai si jago berbaju hijau Huan Tai Seng Kalau dibicarakan tentunya kalian sudah tahu bukan Atas perkenalan tersebut, kedua belah pihak pun saling memberi hormat sambil mengucapkan kata-kata merendah Kemudian dengan senyum di kulum Hei Im Hang baru menuding ke arah nyonya berbaju hijau itu sambil berkata kepada Huan Chu Im Keponakan Huan Mari dia adalah bibimu, hari ini kau baru pertama kali bertemu dengannya Buru-buru Huan Chu Im maju ke muka dan memanggil dengan hormat, Bibi Hei Sin Hujan tersenyum cerah serunya genit Huan Toa Kuan Jin, kulihat kau halus dan lembut penuh dengan sopan santun Mirip benar dirimu dengan seorang siangkong anak sekolahan yang baru lulus dari ujian negara Aku dengar dari pocu tadi, konon ilmu silatmu sangat tangguh hingga tian tiong busu yang sudah memperoleh latihan ketat dari benteng Kami pun tidak mampu menghadapimu, tak heran kalau mempek hei Imu begitu memuji-muji akan kehebatanmu Merah dadu selembar wajah Huan Chu Im oleh perkataan tersebut Ia menjadi tergagap, ahah, kesemuanya ini cuma pujian dari Mpek Hei Kei Kembali Sin Hujan tersenyum Mari, silahkan duduk semua, setelah berada dalam benteng keluarga Hei Berarti kita semua adalah orang sendiri, harap kalian tak usah sungkan-sungkan lagi Sementara itu si burung hang hijau dari bukit Hang An Ban Huijan telah melirat sekejap ke arah Huan Chu Im Sambil diam-diam memperhatikan ketampanan wajahnya Merah dadu selembar wajahnya kemudian, gerak-geriknya jadi serba salah dan penuh dengan pancaran sinar matu yang aneh Saat itulah dari depan ruangan terdengar lagi suara langkah manusia Kemudian muncul seorang Nona berbaju putih Di belakangnya mengikuti Hot Popo yang berbaju hijau Nona berbaju putih itu tak lain adalah Hei Giok Yang yang diam di kuil Chu Iman Hari ini wajahnya tak bercadar sehingga nampak kecantikan wajahnya yang menawan Hanya sayang mukanya rada pucat, namun tidak sampai menutupi keayuannya Setelah berada dalam ruangan dan melihat kehadiran Sin Hu Jin di situ Paras muka Nona Hei Segera berubah menjadi dingin seperti es Namun ia tetap meneruskan langkahnya menuju ke hadapan Hei Im Hong Ayah kah yang mengundang putrimu ia bertanya sambil memberi hormat Hei Im Hong mengelus jenggotnya sambil tersenyum Anak Yang, hari ini kita telah kedatangan berapa orang tamu agung muda Di antaranya terdapat Tong Sao Hu Jin serta Nona Ban Mereka berdua adalah pendekar-pendekar wanita yang gagah perkasa Itulah sebabnya aku sengaja mengundangmu agar menemani mereka Mari, mari, biar ku perkenalkan mereka semua Mula-mula ia perkenalkan dulu Tong Bun Huan suami istri Serta Ban Sian Cheng kakak beradik, kemudian baru menunjuk ke arah Huan Cu Im Semelari berkata Dia adalah putera paman Huan Mohan Cu Im Tentunya kau masih ingat bukan semasa masih kecil dulu Huan Ji Siakmu paling sayang dengan kau Setiap kali datang kemari pertama-tama kau lah yang dibopong lebih dulu Coba kau lihat Cu Im sudah begini dewasa Ia berusia tiga tahun lebih muda daripada umurmu Selanjutnya kalian boleh saling membahasai kakak beradik Kemudian kepada Huan Cu Im, katanya pula Lah bernama Giyok Yang Aku pun masih ingat ketika suatu hari kau datang bersama ibumu Giyok Yang menarik tanganmu sambil memanggil adik bahkan terus-menerus memberi gula-gula untukmu Perkataan itu kontan sama membuat paras muka Huan Cu Im Serta He E Giyok yang berubah menjadi merah dadu Buru-buru Huan Cu Im memberi hormat sambil berseru Siau temen jumpai Enci Giyok Yang Selembar wajah He E Giyok yang berubah menjadi merah dadu Buru-buru ia membalas hormat sambil memanggil lirih, adik Cu Im Kemudian semua orang kembali mengambil tempat duduk Si burung hang hijau Ban Hui Jain duduk di samping He E Giyok Yang Katanya dengan gembira Enci He E, Si U Mo Ai dengar kau adalah murid dari Kiu Hoa Sini Ye Dalam dunia persilatan sini disebut Cago No Mer Wahid Di kalangan Buddha aku yakin Cici pasti sudah lama Si U Mo Ai ingin berjumpa dengan Cici Kebetulan sekali Engkuh Ku Mendapat perintah datang ke Kim Leng kali ini sekalian datang menjenguh He E Chiam Poe Maka aku pun mengikutinya, padahal ibuku tidak lega membiarkan aku pergi Enci Ban kelewat sungkan kata He E Giyok Yang Si U Mo Ai pun sudah lama mendengar kalau ilmu pedang keluarga Ban di Bukit Hang San Dan menjegoi dunia persilatan sedang Si U Mo Ai tidak lebih cuma seorang murid tercatat dari Su Hu Yang ku pelajari tak lebih seperseribu kemampuan guruku kalau dibicarakan cuma membuat wajah Si U Mo Ai jadi merah saja Begitulah kalau dua orang nona bertemu Muka, mereka segera mengobrol tiada habisnya Berbeda dengan Tong Sao Hu Jin, bagaimanapun ia sudah kawin dan tak selincah gadis remaja Karenanya dia hanya duduk mendampingi suaminya serta jarang sekali berbicara Ban Sao Heng telah datang sehari terlambat ucap He E Im Hang sambil tertawa Ching Ing To Tiang dari Go Bipai baru berangkat kemarin Agaknya dia hendak naik ke Bukit Butong Itu berarti di kota Kim Leng tinggal Siang Chiang Bun Jin dari Ho A sampai seorang Bila Ban Sao Heng berangkat ke situ, paling banter kau hanya akan berjumpa dengan Siang Chiang Bun Jin seorang Sebenarnya aku berniat mengundang Siang To Heng agar berdiam pula selama beberapa hari di benteng kami Kemudian ketika aku dengar kepergian Siang To Heng ke Kim Leng Lantaran urusan pribadi Ho A sampainya, karena itu niat tersebut ku urungkan Ban Sao Heng Bila kau telah bersuah dengan Siang To Heng, ajaklah dia berdiam selama beberapa hari di benteng kami dalam perjalanan pulang nanti Agar aku bisa mewujudkan keinginanku itu Berhubung saat pertemuan sudah semakin dekat Siang Pue pun merupakan seorang tokoh yang tersohor Karenanya ibuku menitahkan Bu Ampue datang kemari untuk memberi kabar kepada Siang Pue Kata Ban Sian Cheng kemudian Ah 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 mana, mana, pertemuan puncak di Bukit Hang San masih ada satu bulan lagi Pertemuan puncak ini pun diselenggarakan secara bergilir oleh partai kalian bersama Ho A sampai serta Go Bipai Aku merasa kurang baik untuk turut mengemukakan pendapat sebelum pertemuan puncak ini diselenggarakan lalu kepada Tong Bun Huan Katanya pula sambil tertawa Bukankah Ban Sao Heng hendak pergi ke Kim Leng untuk menyambut kedatangan ketua Ho A sampai dan Go Bipai? Tak baik kau berdiam terlalu lama dalam benteng kami Tapi Tong Sao Heng suami istri tidak gampang berkunjung ke timur Sedangkan saat diselenggarakannya pertemuan puncak pun masih jauh Bagaimana bila kau berdiam saja disini? Mengganggu ketengangan Ciampue membuat hati kuriku saja buru-buru Tong Bun Huan memberi hormat Hei Im Hang segera tertawa tergelak Haa ah, haa ah, haa ah Padahal ketika aku menuju zucuhan tempoh hari Hampir sebulan lebih aku berdiam di dalam benteng kalian Bahkan aku merasa cocok sekali berbincang-bincang dengan ayahmu Sewakti aku hendak berpamitan Ayahmu malah bersikeras hendak menahan kepergianku Kami adalah sobat lama Jadi selama kalian suami istri berdiam di benteng ini Anggaplah seperti berdiam di rumah sendiri Dalam pada itu langit sudah menjadi gelap Centeng telah memasang lemtera di dalam ruangan Dua orang pelayan telah menyiapkan pula meja perjamuan di sebelah kiri ruangan Sambil mempersilahkan pocu dan nyonya menemani tamunya bersantap Dalam perjamuan mana Huan Cu Im dan Ban Sian Cheng serta Tong Bun Huan berbincang-bincang amat asik Sedangkan Hei E Giok Yang, Ban Hui Jin berdua asik pula berbicara Di antara sekian orang, Sin Hu Jin lah yang menaruh perhatian paling khusus terhadap Huan Cu Im Tiada hentinya dia menyumpit sayur untuknya Perjamuan ini berlangsung penuh kegembiraan Ban Sian Cheng serta Tong Bun Huan juga mulai dipengaruhi arak Akhirnya Hei E Giok Yang bangkit berdiri lebih dulu untuk memohon diri Sebelum beranjak pergi, ia berpaling ke arah Huan Cu Im dan berbisik lirih setiap waktu kunantikan kunjunganmu ke kuil Cu Im An Siaw Te pasti akan ke situ untuk mengunjungi Nci Huan Cu Im buru-buru menjawab Hei E Giok Yang tersenyum, kemudian baru berlalu dari ruangan diiringin Hopopo Pembicaraan antara kedua orang itu tentu saja diperhatikan pula oleh Hei E Im Hang Terutama sekali kuil Cu Im An merupakan tempat abu dari Cu Hu Jin, ibu kandung Giok Ya Di hari-hari biasa, tiada orang yang diizinkan untuk berkunjung ke situ Bahkan diutarakan sebelum pergi hal ini tentu saja bukan cuma bertujuan basa-basi saja Dari sini bisa disimpulkan bahwa dia menaruh kesan yang sangat baik atas diri Huan Cu Im Menyaksikan hal tersebut diam-diam Hei E Im Hang merasa gembira sekali di alantes bangkit berdiri Kemudian katanya sambil mengelus jenggotnya Ban Sao Heng Tong Sao Heng, harap duduk di kamar bacaku Aku berharap bisa bertukar pandangan dengan kalian berdua tentang pertemuan puncak di Bukit Hang San nanti Ban Sian Cheng dan Tong Bun Huan bersama-sama bangkit berdiri seraya serunya Kami akan menuruti perkataan Cu Am Pue Sin Hujan turut bangkit berdiri, kemudian katanya pula sambil tertawa Tong Sao Hujan, Nona Hon, ayo ikut aku ke ruang belakang saja Huan Cu Im yang menyaksikan hal ini buru-buru menjura Empek Hei E, Bibi Hei E, kalau begitu biar keponakan mohon diri lebih dulu Hei E Im Hang mengangguk Ya, waktu memang sudah malam, lebih baik keponakan pulang untuk beristirahat Sesudah mohon diri kepada Ban Sian Cheng dan Tong Bun Huan Huan Cu Im mengundurkan diri dari ruang tamu untuk kembali ke kamarnya Dari situ dia harus melewati dua buah halaman dengan gedung yang besar Tadkala menelusuri sebuah beranda, tiba-tiba ia mendengar ada orang sedang berbisik Kau tunggu saja di sini, sekarang Po Cu baru saja mengajak mereka menuju kamar baka Belum sampai waktunya Bisikan itu sangat lirih, tetapi bagi Huan Cu Im yang belajar ilmu tenaga dalam Suara yang berada sepuluh kaki jauhnya pun dapat ia dengar dengan jelas sekali Begitu bisikan tersebut menyusup ke dalam telinganya, tergerak hatinya dengan segera pikirinya Sudah jelas suara pembicaraan itu berasal dari Chiu Chong Kuan Jangan-jangan ia telah bersekongkol dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak menguntungkan MPHE Ketika ingatan tersebut melintas lewat di dalam benaknya Pemuda itu segera menyelingap ke samping beranda dan menyembunyikan diri di balik kegelapan Dari situ ia perhatikan keadaan di seputar sana dengan lebih seksama lagi Ternyata pembicaraan tadi berasal dari sebuah kamar yang berada di sebelah kiri Dengan peringan langkah kakinya, pelan-pelan dia berjalan menuju ke bawah jendela Kemudian mengintip ke dalam ruangan tersebut Di dalam ruangan itu tak bersinar suasana gelap gulita Namun hal tersebut tidak menyulitkan Hwan Chu Im yang mampu melihat di dalam kegelapan malam Asal tiada lentera, ia cukup memejamkan matanya sebentar Ketika membuka matanya kembali, segala sesuatunya sudah terlihat olehnya dengan jelas Ruang kamar tersebut tidak terlalu besar Waktu itu Chiu Chong Kuan sudah pergi Agaknya ia sudah selesai berbicara Di sana hanya duduk seseorang Orang itu memakai jubah panjang berwarna biru langit Berwajah tampan, alis metu, tebal dan bermata jeli Ternyata orang itu adalah saw cengcu dari keluarga Tong di Provinsi Zul Hwan Tong Bun Hwan adanya Orang itu baru saja berpisah dengannya Sudah barang tentu Hwan Chu Im dapat mengenalinya Ini membuatnya bertambah curiga Persoalan apakah yang dikasak kusukan Tong Bun Hwan dengan Chiu Kei Seng Mungkinkah mereka mempunyai suatu rencana tertentu? Tapi, ak-a-a ini tidak benar Baru saja ia meninggalkan ruang tamu sedang Mpek Hei E Juga telah mengajak Tong Bun Hwan serta Ban Sian Cheng pergi ke kamar Baka semestinya mereka berada di kamar Baka sekarang mengapa orang itu bisa muncul di situ? Mau apa Chiu Chong Kean mengajaknya ke situ? Mengapa pula orang itu disuruh menunggu sebentar lagi? Untuk beberapa saat timbul pelbagai kecurigaan di dalam hatinya Hal ini membuat Hwan Chu Im segera menyembunyikan diri Di situ dia ingin tahu apa gerangan yang telah terjadi Waktu berlalu dengan cepat Kurang lebih seperempat jam kemudian Baru kedengaran suara langkah kaki manusia yang ringan lagi cepat memasuki ruangan itu Cepat-cepat Hwan Chu Im mengintip ke dalam ruangan lewat celah jendela Dilihatnya Chiu Kei Seng masuk dengan langkah tergesa-gesa sambil berbisik Cepat ikut aku, sudah waktunya Tong Bun Hwan bangkit berdiri dengan cepat kemudian mengangguk Bersama Chiu Kei Seng keluar dari ruangan tersebut Hwan Chu Im tertawa dingin di dalam hati Buru-buru dia mengundurkan diri kebalik kegelapan Dalam pada itu, Chiu Kei Seng telah mengajak Tong Bun Hwan menelusuri serambi rumah Mereka berdua tak ada yang berbicara Kedua orang itu berjalan menuju ke kamar baka dengan mulut terbungkam dalam seribu bahasa Hwan Chu Im khawatir jejaknya diketahui mereka Ia peringan langkah kakinya serta membuntuti di belakang mereka dari kejauhan Tak lama kemudian sampailah mereka di depan pintu kamar baka Di depan kamar baka kebetulan terdapat sebuah kebun bunga yang luas Diam-diam Hwan Chu Im menyelingap kebalik gerombolan bunga itu Sementara itu Chiu Kei Seng telah mengulapkan tangannya ke belakang Memberi tanda kepada Tong Bun Hwan agar menunggu di sana Sedang ia sendiri maju ke depan dan mengetuk pintu tiga kali Kemudian Chiu Kei Seng menggapai ke arah Tong Bun Hwan Yang digapai buru-buru menghampirinya secara beruntun ia Bersama Chiu Kei Seng masuk ke dalam kamar Seorang dayang berbaju hijau cepat-cepat merapatkan pintu kembali Menyaksikan semua peristiwa tersebut Hwan Chu Im kembali berpikir di hati Tampaknya mereka benar-benar sedang melaksanakan suatu rencana busuk secara diam-diam Sehingga dayang yang meladenimpek hee di kamar baka pun kena mereka suap HMM Kalau aku tidak melihat masih mendingan Setelah ku jumpai malam ini aku bertekad akan membongkar rencana busuk ini sampai tuntas Berpikir sampai di situ Dia lantas melompat keluar dari tempat persembunyiannya dan menghampiri jendela Jendela itu merupakan sederet jendela yang menghadap ke selatan Jendela itu tidak tertutup namun disekat dengan kain korden berwarna kuning Yang kedua ujungnya berkibar bila terhembus angin Hwan Chu Im berdiri dengan punggung menempel di atas dinding Lalu dari bawah jendela ia mengintip ke dalam Suasana di dalam kamar baka itu terang-benderang bermandikan cahaya Empek hee duduk di atas kursi kebesaran agaknya bansian ceng telah berlalu dari situ Tak jauh dari sisi Empek hee Tepatnya di atas sebuah bangku duduk pula seorang lelaki berjubah biru Ternyata orang itu adalah Tong Bun Huan Baru saja Hwan Chu Im dibuat tertegun oleh peristiwa yang berada di depan mata Ia kembali dikejutkan oleh pemandangan berikut Ternyata Chiu Kei Seng telah muncul pula di dalam kamar baka didampingi seorang Tong Bun Huan lagi Apa gerangan yang telah terjadi? Mungkinkah terdapat dua orang Tong Bun Huan? Sementara itu Tong Bun Huan yang diajak masuk oleh Chiu Kei Seng telah memberi hormat kepada Hei Em Hang Sambil berkata, hamba menjumpai pocu Hei Em Hang mengelus jenggotnya sambil mengangguk Kemudian sambil mengangkat kepalanya ia bertanya apakah segala sesuatunya sudah tiada persoalan lagi? Yee A.A.A. Hamba sudah berhasil menghapalkan segala sesuatunya jawab Tong Bun Huan dengan hormat Kalau begitu bagus sekali Di saat Hei Em Hang mengangkat kepalanya itu Tiba-tiba sorot matanya dialihkan ke arah tempat persembunyian Huan Chu Im Baru saja si anak muda itu terkejut tiba-tiba telinganya menangkap suara bentakan lirih dari gurunya Muridku, cepat mundur Huan Chu Im tidak mempunyai kesempatan untuk berpikir lagi Cepat dia melompat mundur dari situ Namun baru saja tubuhnya berdiri tegak Di hadapan matanya telah bertambah dengan sesosok bayangan manusia tinggi besar Orang itu tak lain adalah Mpek Hei Em Kejut dan terkesiap menyelimuti perasaan Huan Chu Im Dengan wajah merah padam panggilnya kemudian dengan suara rikuh Mpek Hei Em Orang yang munculkan diri bersama Hei Em Hang adalah Juit Ko Ai Ia melayang turun tiga depa di belakang Huan Chu Im Seperti sekilas cahaya petir berwarna hitam Menati tubuhnya sudah mencapai tanah Tongkat besinya baru berbunyi keras karena mengetuk permukaan tanah Sebenarnya paras muka Hei Em Hang diliputi keseriusan Namun setelah mengetahui orang yang berada di luar jendala adalah Huan Chu Im Sekulung senyuman segera menghiasi bibirnya sambil mengelus jenggotnya yang terurai di dada Katanya sambil tertawa ramah Aku mengira siapa yang datang Rupanya Huan Hian Tit Agak tergagap Huan Chu Im berkata Ketika si Yau Tit akan pulang ke kamar tadi Di beranda aku dengar Ciu Chong Kuan sedang berbicara dengan seseorang yang menyuruhnya menunggu sebentar Karena sekarang belum waktunya, si Yau Tit mengira dia telah bersekongkol dengan orang luar hendak melakukan suatu tindakan yang merugikan empek Hei Em Karena itu aku pun menguntil di belakang mereka sampai di sini Tak usah dikatakan lagi tukas Hei Em Hang sambil mengulapkan tangannya Kemudian kepada Juyit Khoai yang berada di belakang pemuda itu katanya pula sambil tersenyum Ketua pelatih, di sini sudah tak ada urusan lagi Juyit Khoai memberi hormat kemudian melejit ke tengah udara Di situ tubuhnya berputar kencang bagaikan sebuah gang singan Lalu meluncur ke halaman lain Memandang gerakan tubuh yang sangat indah itu Tanpa terasa Hei Em Hang manggut-manggut berulang kali Kemudian ujarnya kepada Huan Chu Im sambil tersenyum Huan Hian Tit, setelah kau datang kemari Duduklah sebentar di dalam kamar bacaku Sambil berkata ia menarik tangan Huan Chu Im dan pelan-pelan masuk ke dalam kamar bacanya Waktu itu Dayang berbaju hijau tersebut sudah membukakan pintu Ketika Huan Chu Im sudah masuk ke dalam kamar bakal Ia tidak menjumpai Tong Bun Huan yang berbaring di atas meja tadi Tapi di kursi telah duduk pula seorang Tong Bun Huan yang lain Sewaktu melihat Hei Em Hang masuk ke dalam kamar bakal Dengan hormat sekali ia lantas bangkit berdiri Dari sikap hormat orang itu terhadap Hei Em Hang Huan Chu Im segera dapat menduga Kalau orang ini adalah Tong Bun Huan yang dibawa Chiu Kei Seng Jadi bukan Tong Bun Huan yang berbaring di atas meja Seperti apa yang terlihatnya tadi Hanya tidak diketahui olehnya dibawa kemanakah Tong Bun Huan yang tergeletak di meja tadi Sudah pasti Tong Bun Huan yang berada di hadapannya sekarang adalah Tong Bun Huan Gadungan Tapi aneh, mengapa MPEK Hei-nya justru mempersiapkan seorang Tong Bun Huan Gadungan? Sementara dia masih berpikir tiada hentinya Hei Em Hang telah tertawa terbahak-bahak sambil berkata Tong Sau Heng, silahkan duduk Kita semua adalah orang sendiri Di kemudian hari tak usah beriaku sungkan-sungkan seperti ini Tong Bun Huan mengiakan berulang kali kemudian baru mengambil tempat duduk Dengan pandangan MPEK yang tajam Hei Em Hang memandang sekejap ke arah Chiu Kei Seng Kemudian ujarnya Ketika aku menyuruh kau mengundang datang Tong Sau Heng Waktu itu aku sedang membicarakan soal pertemuan puncak di Bukit Hang San bersama Ban Sau Heng Aku suruh kau pergi memanggilnya sejenak lagi Kenapa kau malah ke situ dan menyuruh Tong Sau Heng yang menunggu sebentar? Kau tidak pantas mengatakan hal demikian Apalagi perkataanmu itu sampai kedengaran Huan Hiantit di mana ia mengira kau telah bersekongkol dengan orang luar untuk mencelakai diriku Betul hal ini tak sampai terjadi kesalahan paham Namun menunjukkan kalau kera kerjamu tidak benar Biarpun Huan Chiu Im tidak tahu apa sebabnya Hei Em Hang mempersiapkan seorang Tong Bun Huan Gadungan Namun semua peristiwa yang telah dialami dan disaksikan dengan Metu kepala sendiri ini tentu saja tak bisa dihapuskan hanya oleh beberapa patah kata dari Mpek Hei-nya saja Dengan ketakutan buru-buru Chiu Kei Seng menjawab Hamba memang bersalah Hamba memang tak pantas Mengucapkan kata-kata yang tak senonoh terhadap Tong San Cheng Chu Lain kali hamba tidak berani lagi Tong Bun Huan Gadungan yang duduk di samping cepat-cepat bangkit berdiri seraya menjura Katanya Chiu Chong Kuan hanya suruh Bo Am Po E menunggu sebentar tanpa mengucapkan perkataan lain Harap Chiam Po E sudi memaafkan Hei Em Hang tertawa hambar Baiklah, oleh karena Tong Sao Heng telah mintakan maaf bagimu Kali ini kuampuni kesalahanmu sekali saja Terima kasih Po Chiu Cepat-cepat Chiu Kei Seng memberi hormat Huan Chiu Im turut bangkit berdiri pula katanya Mpek Hei-e, bila kau dan saudara Tong masih ada urusan yang hendak dibicarakan Biarlah Siya Utip mohon diri lebih dulu Baik, pergilah Hei Em Hang manggut-manggut Setelah mohon diri kepada Tong Bun Huan Huan Chiu Im mengundurkan diri dan kembali ke kamarnya Sepeninggal pemuda itu, Chiu Kei Seng baru berkata dengan perasaan khawatir Po Chiu, aku lihat Huan Kong Chiu telah menyaksikan semua perbuatan kita Tidak jadi soal aku bisa mengatasi hal tersebut Jawab Hei Em Hang seraya menggeleng Kemudian kepada Tong Bun Huan, katanya pula Nah sekarang kau pun boleh pergi beristirahat Cuma jangan sampai menunjukkan hal-hal yang mencurigakan Kepada seorang Dayang berbaju hijau yang berdiri di sisinya Hei Em Hang segera memerintahkan Kau hantar ya Tong Sao Chiu kembali ke kamarnya Budak terima perintah Dayang itu menjura Lalu sambil berpaling katanya pula Tong Sao Chiu, silahkan mengikuti budak ia Lantas melangkah keluar dari kamar baka itu Setelah meninggalkan Hei Em Po Chiu Tong Bun Huan mengikuti Dayang berbaju hijau itu Keluar dari kamar baka Menelusuri berada dan menuju ke gedung tamu agung Tiba di depan pintu gedung Dayang berbaju hijau itu berhenti Lalu bisiknya sambil mencibir bibir Cepatlah masuk ke dalam Sau Hu Jin sedang menunggu kedatanganmu Tong Bun Huan sangat gembira Ia memegang bahu Dayang tadi dan bisiknya sambil tertawa Aku tak akan melupakan kebaikan Cici Berubah wajah Dayang berbaju hijau itu Dia mengelak ke samping dan menegur dengan suara berat Kau pingin mampus Baru saja Tong Bun Huan hendak minta maaf Seorang Dayang berbaju hijau telah muncul dari balik gedung tamu agung Ketika melihat Tong Bun Huan Ia segera memberi hormat sambil menyapa Oh 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 Rupanya Tong Sao Cheng Chu telah kembali Dayang berbaju hijau yang menjadi penunjuk jalan tadi Segera berkata Tempat ini dilayani oleh Unci Kui Hiang Budak mohon diri lebih dulu Dayang dari gedung tamu agung itu Segera memberi hormat lagi seraya berkata Tong Sao Cheng Chu silahkan Tong Bun Huan mendaham pelalan Lalu dengan membusungkan dada naik ke atas loteng Kui Hiang mengikuti di belakangnya hingga tiba di loteng Kemudian mengetuk pintu dua kali Dari dalam kamar terdengar suara Tong Sao Hu Jain bertanya siapa di luar Sao Hu Jain Tong Sao Cheng Chu telah kembali sahut Kui Hiang Pintu kamar segera dibuka orang Tong Sao Hu Jain dengan senyuman di kulu Menyongsong kedatangan Tong Bun Huan di depan pintu Kui Hiang tidak ikut masuk Dari pintu luar dia berseru cepat Budak mohon diri lebih dulu Dan kemudian merapatkan pintunya kembali Tong Bun Huan gadungan segera memperlihatkan sikap yang halus dan sopan Menyambut kedatangan Tong Sao Hu Jain Katanya sambil tersenyum ramah istriku Aku telah kembali Tong Sao Hu Jain mengering sekejap ke arahnya lalu meneguh lirih Hei, dari mana kau pelajari istilah opera macam begitu? Istriku, istriku, kalau sampai kedengaran orang bisa ditertawakan nanti Senyum tak senyum Tong Bun Huan gadungan mendekati perempuan itu Kembali ia berkata Kalau aku tidak memanggil istriku kepadamu Lantas aku mesti memanggil dengan sebutan apa Sekali lagi Tong Sao Hu Jain mengering sekejap ke arahnya Kemudian dengan wajah memerah sahutnya lirih Biasanya kau memanggil aku apa, masa lupa? Tong Bun Huan gadungan meletakkan sepasang tangannya di atas bahunya Lalu mencium rambutnya yang mulus Setelah itu katanya lagi sambil tertawa lirih Sekarang kita kan berada dalam kamar Apa salahnya bila kau mengatakannya sendiri kepadaku? Itu kan lebih asik rasanya Tidak aku tak mau bicara sahut Tong Sao Hu Jain sambil menggoyangkan pinggulnya Tong Bun Huan gadungan terangsang oleh tingkah laku perempuan muda itu Ia menempelkan bibirnya ke pipi Tong Sao Hu Jain Lalu berbisik Ayo cepat katakan Kalau tidak ku cium bibirmu Kau berani seru Tong Sao Hu Jain sambil mengkilik-kilik pinggulnya dengan kedua belah tangan Dengan sambaran cepat Tong Bun Huan gadungan mencium bibir si perempuan muda itu Lalu tertawa tergelak Haaah, haaah, haaah Aku tak akan takut kegelian Silahkan saja mengkilik-kilik diriku Tong Sao Hu Jain mengkilik-kilik pinggulnya berulang kali Ternyata ia memang tak takut geli Serta membiarkan perempuan muda itu berbuat sekehendak hatinya Diam-diam Tong Sao Hu Jain keheranan Ia tahu dengan pasti suaminya takut geli Mengapa ia seperti menjadi kebal pada malam ini Tanpa terasa perempuan muda itu mengangkat kepalanya Serta mengawasi lelaki yang berada di hadapannya dengan wajah tertegun Haaah, ada yang tak berberes Tiba-tiba saja ia saksikan sepasang metal lelaki itu sedang memandang ke arahnya dengan penuh bernapsu Sepasang biji matanya merah membaras serta memancarkan sifat kerakusan yang luar biasa Sorot metal tersebut mengingatkannya pada sinar metal serigala kelaparan Padahal belum pernah ia jumpai sinar metal semacam ini dari metal suaminya Di hari-hari biasa suaminya selalu memandang wajahnya dengan sinar metal yang lembut Sorot metal penuh kasih sayang Bukan napsu birahi macam binatang seperti apa yang dipertunjukkan lelaki tersebut kepadanya Kesemuanya itu kontan saja menimbulkan kecurigaan di hati kecil perempuan muda itu Yeaaah, ada yang tak beres lagi, gelak tertawa ini pun tidak betul Gelak tertawa suaminya lembut dan halus Tapi gelak tertawa orang ini Suara tertawanya membuat orang menjadi ngeri dan berdiri semua bulu kuduknya Untuk sesaat perempuan muda itu menjadi seram dan mundur selangkah tanpa terasa Ditatapnya wajah Tongbun Huan Gadungan lekat-lekat Kemudian tegurnya, mengapa sih kau malam ini mengapa suaramuk pun turut berubah Tongbun Huan Gadungan segera menyadari atas kesilapan sendiri Cepat-cepat dia mendehem menjawab Aha, tadi aku sudah minum arak berapa cawan sehingga kerongkonganku terasa kering sekali dan gatal-gatal aneh Tapi tak mengapa, mungkin gejala begini akan hilang setelah kubasai kerongkonganku dengan air Dia membalikan badan menuju ke meja dan mengambil sebuah poci Kemudian poci tersebut diangkat dan diteguknya dengan begitu saja sebanyak beberapa tegukan Perlu diketahui, Tongsau Hujain baru tiga bulan kawin dengan Tongsau Cheng Chu Tapi ia tahu meski suaminya anak keturunan dari keluarga persilatan Namun orangnya halus lembut dan penuh tata kesopanan Di hari-hari biasa dia selalu menuang air tehnya ke dalam cawan sebelum diminum Dan, boleh dibilang tak pernah meneguk secara langsung dari poci teh seperti perbuatan orang kasar begini Sebagai putri kesayangan dari Ciok Lipsem, ketua perguruan Senggibun, Ciok Siugot terhitung seorang perempuan yang teliti dan pintar Begitu timbul kecurigaan dalam hati kecilnya diam-diam dia meningkatkan kewaspadaan diri tanpa menunjukkan perubahan tersebut di atas wajahnya Begitulah, dengan suara yang merdu dia pun berkata lagi Eh, 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 kenapa sih kau hanya tahu meneguk air teh Sehingga memanggil aku pun tidak Tong Bun Huan gaderungan menyeka mulutnya dengan ujung baju, kemudian baru menyahut sambil tertawa Kau suka aku memanggilmu dengan sebutan apa? Sebut saja dengan nama itu, bukan begitu? Tong Sau Hu Jin mengiakan sambil beriaga tersipu-sipu malu, bisiknya kemudian Nama kecilku Kantin Cu, di hari-hari biasakan kau memanggil adik Cu kepadaku Mengapa tidak kau sebut yang sama pada hari ini? Pelan-pelan Tong Bun Huan gadungan berjalan menghampirinya Kemudian sambil tertawa Cabulia berkata Baik, baik, aku akan memanggilmu adik Cu, adikku sekarang waktu malam, ayo kita tidur saja Kali ini Tong Sau Hu Jin sudah dapat membuktikan secara jelas sekali Orang yang berada di hadapannya memang betul-betul bukan suaminya Sudah jelas ada orang sedang menyaru sebagai suaminya untuk menodai dirinya Kenyataan ini kontan saja membuat perasaan perempuan muda ini terkesiap Tanpa terasa dia mundur berulang kali sehingga akhirnya tiba di tepi pembaringan Memandang perempuan muda itu, Tong Bun Huan tertawa semakin cabul Bagaikan hari mau lapar menubruk domba Ia menubruk ke atas tubuh perempuan itu sambil berseru Adik Cu, mari kita nikmati malam ini Hanya perkataan itu yang diucapkan Sebelum menyelesaikan ia sudah tiba di muka tubuh perempuan itu Maksudnya, setelah berhasil memeluk tubuhnya Barulah kata berikut diucapkan Bukankah hal ini akan menambah romantisnya suasana Tapi pada saat itulah ia mendengar suara gemerincingan nyaring Kemudian cahaya perak berkelebat lewat Sebilah pedang sudah ditempelkan di atas suluh hatinya Dengan wajah hijau membesi Bahkan tangan yang memegang pedang pun kelihatan gemetar keras Tong Sau Hu Jin membentak keras Jika kau berani maju mendekatku Buat ulu hatimu berlubang tertembus pedang ini Tong Bun Huan gadungan sangat terkejut Dan cepat-cepat menghentikan langkahnya Adik Cu, kau, kau Serunya dengan wajah pucat pias Tutup mulut bentak Tong Sau Hu Jin Sambil tetap menempelkan pedangnya di atas suluh hati lawan Kau bilang sekarang, siapakah kau? Aku, aku, Tong Bun Huan mengangkatnya sambil tertawa getir Tentu saja aku adalah Tong Bun Huan Mengapa sih kau? Bajingan laknek, kau berani menyamar sebagai suamiku? Sudah bosan hidup rupanya teriak Tong Sau Hu Jin makin gusar Kau, kau Tangan kirinya mengebas ke depan Sementara tubuhnya mundur selangkah dengan cepat Kebasan itu persis menghantam di atas tubuh pedang tersebut Sehingga senjata mana terpental ke belakang Menyusul kemudian tubuhnya mendesak maju ke depan Di mana tangan kanannya berkelebat lewat Tau-tau ia sudah mencengkeram tangan kanan Tong Sau Hu Jin yang menggenggam pedang itu Tampaknya Tong Sau Hu Jin tidak menduga sampai ke situ Pergelangan tangannya segera kena dicengkram Sambil tertawa cabul Tong Bun Huan gadungan segera berkata lagi Bukankah semenjak tadi sudah ku katakan Mari kita nikmati malam ini dengan penuh kesahduan Siapa suruh kau mencari penyakit sendiri Sekarang mendadak ia saksikan Tong Sau Hu Jin sama sekali tidak meronta Sebaliknya hanya memandang ke arahnya sambil tertawa dingin Hal ini membuatnya keheranan Sudah jelas perempuan muda itu berhasil membongkar penyaruannya Mengapa dia malah tak meronta? Atau mungkin ia sudah pasrah pada nasib dan bersedia ditiduri olehnya? Tanpa terasa sinar matanya dialihkan ke arah pergelangan tangannya yang mencengkram Lengan itu putih halus, empuk dan lembut Sudah jelas berada dalam cengkeraman sendiri Tapi kemudian ia melihat pada punggung tangan sendiri Entah sedari kapan ternyata sudah tertancap sebatang jarum perak yang lembut Seperti bulu kebau Jarum tersebut memancarkan sinar keperak-perakan yang amat menyilaukan mata Hampir saja ia menjerit kaget Ternyata jarum itu sudah dipolesi dengan racun jahat Dia adalah nyonya muda dari keluarga Tong Dis Zichuan Sudah pasti jarum itu pun merupakan senjata rahasia Menunggal dari keluarga Tong Siaoli Ginbong atau cahaya perak di balik baju Yang merupakan jarum sakti pencabut nyawa yang diwariskan kepada para menantu keluarga Tong Tak heran kalau tangan sendiri yang sedang mencengkeram pergelangan tangan lawan Sama sekali tidak merasakan apa-apa Lengan tersebut sudah menjadi kaku dan mati rasa Menurut berita yang tersiar dalam dunia persilatan cahaya perak di balik baju dari keluarga Tong Merupakan senjata rahasia dengan racun yang sangat ganas Barang siapa saja terkena racun itu maka dalam waktu singkat dia akan kehilangan tenaga dalamnya Sekujur badan menjadi kaku dan mati rasa Kecuali obat penawar dari keluarga Tong Boleh dibilang racun tersebut tak akan dipulihkan dengan obat apapun Bila 12 jam kemudian tidak peroleh bantuan Dia akan tewas dengan tubuh mengejang keras Dalam pada itu Tong Sao Hujan telah meronta serta melepaskan diri dari cengkeraman Tong Bun Huan gandungan Kemudian katanya dingin Sekarang berbicara lah Siapakah kau sebenarnya? Pada saat itu Seluruh lengan kanan Tong Bun Huan telah mati rasa dan menjadi cacat Walaupun demikian Ia justru berhasil menenangkan kembali hatinya Sambil mengulurkan tangan kanannya ia berseru bawa kemari Apa yang kau minta? Tentu saja obat pemunahnya Tong Sao Hujan segera mendengus dingin HMM, kau menghendaki obat pemunah? Berarti kau menghendaki nyawamu? Boleh saja ku serahkan obat pemunah tersebut kepadamu Cuma kau harus berbicara terus terang lebih dulu kepadaku Tong Bun Huan tertawa dengan suara dalam Tentu saja aku menginginkan keselamatan jiwaku Tapi aku pun ingin tahu Apakah Sao Hujan sudah tidak menghendaki nyawa suami Melagi Tong Sao Hujan jadi tertegun Kemudian serunya gusar Kau sedang menggertaku? Heeh, 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 kenyataan memang begitu jengek Tong Bun Huan gadungan sambil tertawa dingin Apabila aku mati, aku khawatir Tong Sao Cheng Chu Baiklah, asal kau bersedia memberitahukan kepadaku Dimanakah suamiku sekarang siapapula yang mendalangi perbuatan terkutukmu itu Aku segera akan menyerahkan obat penawar racun itu kepadamu Sao Hujan, kau anggap aku adalah seorang bocah berusia 3 tahun jengek Tong Bun Huan gadungan sinis Lantas, apa maumu tanya Tong Sao Hujan dengan kening berkerut kencang? Sao Hujan mesti memberikan dulu obat penawar racun itu kepadaku Kemudian baru kuajak kau menjumpai Tong Sao Cheng Chu Tidak bisa sahut Tong Sao Hujan tegas Kau harus mengatakan dulu siapa yang mendalangi peristiwa ini Dimana suamiku sekarang Kemudian baru ku berikan separuh obat penawar racun kepadamu Bila suamiku berhasil ditemukan Barulah ku berikan pula separuh yang lain Di saat sedang berbicara itu Tong Bun Huan gadungan sudah mulai merasakan sekujur badannya kaku dan hilang rasa Ini membuatnya amat terperanjat Sesudah mendengus dingin, katanya kemudian Sekalipun aku memberitahukan kepadamu dan Sao Hujan bisa menolong suamimu Memangnya kau mampu lolos dari sini? Mendengar ucapan mana Tong Sao Hujan menjadi sangat terkejut sehingga tanpa terasa berseru tertahan Jadi maksudmu benteng keluarga Tiba-tiba pintu kamar dibuka orang Sin Hujan telah berdiri di depan pintu dengan senyum dikulum Sao Cheng Chu, Sao Hujan, kalian berdua memang kebangetan Masih baru kawin sudah cekcok sendiri Katanya kemudian bagaimanapun juga Cekcok Janganlah sempat menggunakan senjata segala Kalau sampai kenakan beraber Untung Kuihi yang cepat-cepat memberi laporan Sehingga aku memburu kemari Mari untung saja tak sampai terjadi apa-apa dengan kalian Sembari berkata dia melangkah Sekali, dia, dia bukan, bukan suamiku Semalam sudah berkumpul Selamanya adalah suami istri Kau jangan berkata begitu Sao Hujan, cekcok di antara suami istri Sudah merupakan kejadian yang lumrah Orang kuno bilang Di ujung pembaringan bercekcok Di akhir pembaringan sudah saling membaik Kalau cuma karena urusan kecil Biat apa sih mesti bersungguh-sungguh Hujan, aku bukan lagi bercekcok dengannya Bajingan ini menyaru sebagai suamiku Dia bukan suamiku yang sebenarnya seru Tong Sao Hujan dengan gelisah San Hujan segera menggenggam tangan kirinya dengan lembut Kemudian setelah tertawa ringan katanya Aha, mana mungkin? Dia kan jelas-jelas adalah Tong Sao Cheng Chu Bukan, dia adalah orang yang menyamar sebagai suamiku Dia bukan suamiku yang sebenarnya Aha, mustahil pelan-pelan Sin Hujan berkata lagi Biarpun benteng keluarga He bukan terbuat dari dinding baja lantai besi Namun orang lain tak mungkin bisa menyelundup kemari Siapa sih yang telah makan empedu beruang Sehingga berani menyaru sebagai Tong Sao Cheng Chu Tapi kenyataannya memang demikian Dia telah menyamar sebagai suamiku Sin Hujan segera tertawa terkekeh-kekeh Mungkin hal ini cuma khayalanmu saja setelah bercekcok dengannya Orang lain kan tiada alasan untuk menyamar sebagai Tong Sao Cheng Chu Lagi pula dia baru kembali dari kamar baka pocu Sepanjang jalan pun dihantar oleh dayang yang bertugas di kamar baka Mana mungkin bisa gadungan? Sudahlah, aku lihat kalian berdua Jangan cekcok lagi Cepatlah pergi tidur Tong Sao Hujan jadi tertegun pula Sesudah mendengar perkataan tersebut Diam-diam pikirnya Betul juga perkataan ini Barusan suamiku bersama Ban Sao Cheng Chu dan He E Po Chu Sama-sama pergi ke kamar baka Tentu saja tak mungkin akan terjadi peristiwa apa-apa Ditambah pula bajingan ini baru datang dari kamar baka He E Po Chu Yang dihantar oleh dayang yang bertugas di situ Tentu saja tak mungkin ada orang menyarunya di tengah jalan Jangan-jangan Sementara itu Sin Hujan telah berpaling Tiba-tiba ia menyaksikan sinar matu Tong Bun Huan Gadungan telah Membuyar, wajahnya pucat ke abu-abuan Tangan kirinya menggenggam pergelangan Tangan kanannya kencang-kencang Sedang sebatang jarum perak lembut menancap di atas lengan kanannya Ia berdiri di situ tak berbicara ataupun bergerak Melihat kejadian tersebut Ia berseru kaget sambil teriaknya tertahan Sao Cheng Chu mengapa kau? Kau, oh oh Tanganmu tertancap jarum perak dari Siuli Gin Hang Yang diajarkan kepada menantu keluarga Tong saja Kalau begitu Tong Hu Jin yang mewariskan kepandayan ini Kepadamu bukan Sao Hu Jin? Tapi, tidak seharusnya Sao Hu Jin melukai suami sendiri Dengan senjata rahasia yang begitu beracun Menurut nasihatku Lebih baik tolong dulu jika suamimu, Sao Hu Jin Berikan obat penawar racun itu kepadaku Kalau tidak Keadaan bisa teriambat Berikan obat penawar racun itu kepadaku